10 Kegunaan Cuka Putih Yang Mengejutkan Dari pembersihan hijau hingga perawatan rumput, cuka putih adalah produk ajaib. Cuka putih adalah bahan yang aman, hijau, dan murah untuk membersihkan apa saja. Apa itu cuka putih? Cuka putih, cairan bening berasa asam, adalah alkohol yang difermentasi yang telah berubah menjadi asam asetat dan dicampur dengan air. Cuka putih suling lebih ringan dari cuka putih karena perbedaan kandungan asamnya. Ada jenis cuka putih lainnya, seperti cuka pembersih dan cuka industri atau hortikultura, yang memiliki kandungan asam lebih tinggi. Yang dimaksudkan untuk penggunaan tugas berat dan bukan untuk pembersihan sehari-hari atau penggunaan dapur. Tapi ada banyak kegunaan lain untuk cuka putih meliputi pembersihan dan perawatan pekarangan hingga perawatan hewan peliharaan. Simak terus untuk mengetahui tentang 10 kegunaan cuka yang mungkin mengejutkan Anda. 1. Pembasmi Gulma Alami Cuka cukup kuat untuk membunuh gulma, dari tanaman kesukaan Anda, jadi daripada menyemprotnya sembarangan cobalah mengoleskan langsung di daun tanaman yang ada gulmanya. Untuk hasil terbaik, gunakan cuka putih pada hari yang kering dan cuaca cerah, cuka membutuhkan waktu di bawah sinar matahari untuk mematikan gulma. 2. Cuka dan Perawatan Hewan Peliharaan Anjing dan kucing sering merasa terganggu dengan telinga yang gatal dan bersisik, terutama jika Anda memiliki anjing dengan telinga terkulai seperti anjing Retriever. Encerkan cuka putih dengan perbandingan 1 sendok makan cuka dengan 4 sendok makan air dan biarkan meresap ke dalam lap bersih. Kemudian gunakan lap untuk menyeka bagian dalam telinga hewan peliharaan Anda. Jika hewan peliharaan Anda disemprot oleh sigung, cuka adalah asam yang lebih mudah digunakan daripada saus tomat untuk menghilangkan baunya karena saus tomat itu sendiri tidak mudah dibilas. 3. Cuka di Mesin Pencuci Piring Pertama, dapat digunakan sebagai bahan pembilas yang murah dan efektif untuk membersihkan gelas, piring, dan lainnya. Kedua, ini dapat membantu membersihkan mesin pencuci piring itu sendiri, sekali setahun atau lebih. Tuangkan secangkir cuka putih ke dalam mesin pencuci piring yang kosong, lalu nyalakan dalam siklus pendek untuk menghilangkan kapur dan penumpukan sabun yang mengakibatkan efesiensi kurang optimal. 4. Cuka dan Perawatan Mobil Masih menggunakan stiker bumper yang tidak ingin Anda tampilkan lagi. Hapus dengan beberapa semprotan cuka putih murni. Selain itu, cuka dapat digunakan sebagai pembersih kaca dan pewangi di mobil Anda. Anda bahkan dapat menambahkannya ke reservoir penghapus kaca depan untuk menjaga agar kaca Anda tetap berkilau, jika buku panduan pemilik mobil Anda menyarankannya. Cuka cukup asam untuk merusak beberapa bagian kendaraan, jadi jangan menambahkan kecairan pencuci kaca depan jika buku panduan pemilik Anda tidak menyarankannya. 5. Cuka dan Bunga Potong Ada berbagai macam teori tentang cara memperpanjang umur bunga potong. Beberapa orang mencoba dengan koin tembaga, dan yang lain menambahkan soda lemon jeruk nipis atau aspirin. Coba tambahkan beberapa sendok makan cuka putih ke dalam air, ditambah sedikit gula. Sebagian besar percobaan berfokus pada satu biosida, cuka, pemutih, tembaga, ditambah gula sebagai bahan tambahan. 6. Cuka dan Perawatan Ubin Kebanyakan orang menggunakan pemutih saat berhadapan dengan ubin, nat, dan dempul yang kotor atau berubah warna. Tetapi cuka putih tidak hanya efektif untuk membersihkan dan memutihkan ubin dan nat, tetapi juga lebih aman daripada pemutih klorin. Cukup semprotkan cuka pada nat dan dempul di kamar mandi atau dapur, biarkan meresap setidaknya selama satu jam, lalu gosok dengan sikat. 7. Cuka dan Perawatan Mesin Cuci Cuka memiliki begitu banyak kegunaan yang berhubungan dengan cucian sehingga sering disimpan tepat di sebelah deterjen di ruang cuci hijau. Untuk menghilangkan noda seperti mustar, saus tomat, rumput, dan deodoran, semprotkan sedikit cuka putih ke noda sebelum dicuci. Merendam pakaian putih dalam larutan cuka akan membantu mengembalikan warna putihnya. Dan seperti di mesin pencuci piring Anda, 3. Cuka membantu memecah deterjen saat ditambahkan ke siklus bilas, membuat pakaian lebih segar, lebih berwarna dan menghilangkan jamur, fungsi pada handuk. Cuka yang tidak diencerkan dapat mensterilkan talenan, terutama yang terbuat dari kayu. Untuk membersihkan microwave tuangkan sedikit cuka ke dalam semangkuk air, dan masukkan ke dalam microwave beberapa menit Anda dengan mudah menghapus kotoran di microwave Anda. Jika wastafel Anda tersumbat atau berbau, coba tuangkan seperempat cangkir soda kue ke wastafel, lalu tambahkan satu cangkir cuka dan tutup saluran pembuangan dengan rapat. Reaksi antara kedua senyawa ini dapat mematikan sumbatan. Anda mungkin memerlukan dua atau lebih aplikasi untuk penyumbatan yang sulit. 9. Cuka dan noda air keras Jika mangkuk toilet, bak mandi, atau bak cuci Anda memiliki endapan kapur dari air keras, rendam atau semprotkan cuka ke grit, itu akan melonggarkan endapan dan menghilangkannya dengan mudah. Untuk perlengkapan apapun yang tidak berfungsi dengan baik karena air keras, seperti pancuran, keran, rendam atau semprotkan cuka putih dan biarkan endapannya hancur. 10. Cuka dan perawatan rumah Cuka adalah salah satu pembersih hijau serba guna terbaik di dunia dengan lusinan penggunaan pembersih. Cuka putih yang diencerkan pada kain lembut dan tidak berbulu sangat baik untuk membersihkan. Jendela, lantai kayu, noda karpet, batu bata dan besi perapian, layar komputer, tirai shower, kain pelapis, kasur, furnitur kayu, dan keramik, Jika ada di rumah Anda mungkin bisa membersihkan dengan cuka. Peringatan, jangan gunakan cuka pada marmer atau permukaan batu lainnya. Asam dalam cuka, lemon dan anggur, dapat merusak permukaan ini secara permanen, jadi jauhkan cuka dari batu-batu ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.